Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tutorial cara membuat kain ekoprint dengan teknik Morden TS2 dengan pewarna alami dari daun jambu biji. Simak video tutorialnya sampai bisa ya! Simak video tutorialnya sampai bisa ya! Buka serat kain, supaya saat proses Morden nanti penyerapan kain lebih maksimal. Bilas kain sampai benar-benar bersih. Lalu dijemur sampai kering. Setelah proses kaoreng, kita akan membuat pewarna alami dari daun jarak wulung dan jambu biji yang nantinya akan kita gunakan. Ambillah dedaunan sesuai kebutuhan kita. Setelah semuanya sudah terkumpul, selanjutnya kita akan merajang halus dedaunan tersebut, supaya saat proses perebusan nanti lebih mudah dan efisien. Ifakan seberang udah jambu ya! Jadi mulai Olivialey berpistahin! JΩ perme上 jambu sudah jarak veju. Nah jubaruоб offer pertama dari daun jarak jambulu! Kasih yang apaan jambu sama jambu af. Selamat menikmati! Tambahkan air secukupnya, kali ini saya hanya menggunakan 6 liter saja. Kemudian rebus dedonan dengan api besar. Setelah airnya mendidih, jangan lupa diaduk sesekali. Rebus dedonannya sampai airnya pekat. Biasanya saya merebus dari 6 liter air akan direbus sampai menyusut menjadi setengahnya, sekitar 3-4 liter saja. Setelah air rebusan sudah menyusut, lalu matikan api kompornya. Kemudian kita saring selagi panas. Saya menggunakan kain untuk menyaringnya, agar ampas dedonannya tidak ikut masuk ke dalam pewarna yang akan kita gunakan. Rendam kain belangket selagi airnya masih hangat, karena dalam kondisi hangat, pewarna alami akan lebih cepat menyerap ke dalam serat kain belangket. Kain belangket yang saya gunakan ini adalah kain belangket yang sering dipakai berulang-ulang atau kain khusus untuk belangket. Sebenarnya kain belangket juga boleh menggunakan kain yang baru atau bekas, tergantung selara dan keinginan kita. Rendam kain belangket di dalam pewarna alami selama satu malam untuk mendapatkan warna yang pekat atau bisa langsung diaplikasikan. Setelah proses pembuatan pewarna alaminya sudah selesai, selanjutnya kita akan ke proses morten kain. Sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kita pakai nantinya, seperti tawas, soda kue, sodium acetate, dan tunjung. Pertama, siapkan 4 liter air ke dalam panci. Kedua, masukkan 5 sendok makan soda kue. Ketiga, tambahkan 4 sendok makan sodium acetate. Kemudian, aduk bahan-bahan tersebut hingga larut. Setelah larut, terakhir kita masukkan 10 sendok makan tawas. Lalu, diaduk-aduk kembali hingga tawasnya larut, dan busanya hilang. Selanjutnya, masukkan kain yang sudah kita skaring di awal tadi ke dalam larut. Sambil diaduk supaya kainnya terendam secara merata. Setelah kainnya sudah terendam secara merata, kemudian kita rebus menggunakan api sedang. Rebus kainnya sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, kita aduk-aduk supaya proses penyerapannya bisa merata secara maksimal. Dalam kondisi air yang sudah mendidih, biarkan kain terebus selama 15 sampai 20 menit. Matikan api kompornya, dan tunggu sampai air rebusan menjadi dingin. Setelah airnya sudah dingin, lalu pindahkan ke dalam baskom plastik. Remas-remas kainnya, kemudian diperas dan dijemur sampai kering. Oh iya, sisa air bekas mordennya jangan dibuang, karena akan kita gunakan untuk proses selanjutnya. Jangan lupa dijemur sampai kering ya. Setelah kain yang dijemur sudah kering, selanjutnya kita akan melakukan proses morden tekstret. Tambahkan 2 sendok makan tunjung bubuk ke dalam air sisa morden tersebut. Diaduk-aduk sampai tunjung bubuk larut di dalam air dan tercampur secara merata. Ketika sudah larut dan tercampur merata, kemudian masukkan kain yang sudah dimorden tersebut. Sambil diremas-remas supaya kainnya mampu menyerap larutan secara maksimal. Setelah diremas-remas beberapa menit, diamkan dan rendam kain selama satu jam. Setelah direndam selama satu jam, kemudian remas-remas kembali kain tersebut. Lalu peras dan jemur sampai kering. Setelah kering, warna kain akan melubah menjadi krim. Selanjutnya, bilas kain menggunakan air bersih sekilas saja. Lalu peras kain dengan kuat, sampai tak ada tetesan air lagi. Selanjutnya, kain siap untuk dibuat e-kopring. Kemudian bentangkan kain di atas lantai yang bersih sambil dirapikan. Jangan lupa permukaan kain menghadap ke atas. Susun dedaunan sesuai kreativitas masing-masing. Bagian tulang daun menghadap ke bawah atau permukaan kain. Karena bagian belakang dedaunan lebih banyak mengandung pigment. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian peras kain blanket yang telah kita persiapkan sebelumnya. Kelembaban kain utama dan kain blanket harus seimbang, karena akan sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Tutup kain utama menggunakan kain blanket sampai tertutup secara keseluruhan. Lalu tutup menggunakan plastik di atasnya. gulung kain menggunakan selang air dengan kencang dan rapat. Lebihkan bagian ujung plastik supaya bisa menutupi bagian ujung kain secara menutupi. Selanjutnya, ikat menggunakan latban atau tali. Terakhir, kukus atau steam gulungan ecoprint-nya selama 2 jam. Setelah 2 jam, matikan api kompornya dan luruskan gulungan di atas lantai, sampai dingin. Setelah dingin, barulah kita buka gulungan ecoprint-nya. Tara, inilah hasilnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!